Dan sena merupakan salah satu tanaman herbal yang banyak digunakan untuk mengatasi sumbeli. Tidak hanya itu, tanaman herbal yang satu ini juga menyimpan manfaat lain bagi saluran pencerah. Dan sena atau yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama seno, sudah sejak lama dimanfaatkan untuk mengobati sumbeli. Kandungan senosides yang terdapat di daun sena memiliki efek laksatif. Jadi tidak mengherankan apabila daun sena efektif untuk mengatasi sumbeli. Berikut ini manfaat daun sena untuk saluran pencernaan. Mengatasi sumbeli Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, daun sena efektif untuk mengatasi sumbeli. Daun sena yang sudah diekstrak menjadi obat bahkan telah disetujui organisasi kesehatan Amerika Serikat untuk digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak usia di atas dua tahun. Efektivitas daun sena dalam mengatasi sumbeli dapat meningkat jika dikombinasikan dengan silium atau docuset sodio. Campuran daun sena dengan kedua bahan tadi dipercaya efektif untuk mengatasi sumbeli pada lanjut usia serta sumbeli setelah operasi anorektal atau anus dan bagian akhir usus besar. Selain dikonsumsi dalam bentuk obat, daun sena juga bisa dikonsumsi dalam bentuk teh. Namun teh daun sena memiliki rasa yang baik, kemungkinan kamu perlu menambahkan madu saat meminumnya. Membersihkan Usus Sebelum Kolonoskopi Mengonsumsi daun sena nilai cukup efektif untuk mengosongkan usus sebagai persiapan prosedur kolonoskopi. Walaupun masih menemai kontroversi, beberapa penelitian mengungkap bahwa kemampuan daun sena dalam mengosongkan usus sama baiknya dengan minyak jarak, bisa kodil maupun polietilenglicol. Untuk mendapatkan efek membersihkan usus yang optimal, daun sena dan dikombinasikan dengan beberapa jenis obat pencahar lain. Sebelum mengonsumsi daun sena, ada baiknya kamu memperhatikan efek sambingnya seperti kram perut, kembung, sakit perut, dan diaring. Dalam penggunaan jangka panjang, daun ini bahkan bisa menyebabkan otot melemah, gagal ginjal, serta kerusakan hati. Tanaman herbal ini juga tidak boleh dikonsumsi sumbarangan, terutama pada orang yang menderita penyakit usus, ginjal, hati, jantung, kron dises, kolitis, tukang lambung, atau wasir, sedang hamil atau menyusui, sedang mengonsumsi obat-obatan dari dokter, atau memiliki alergi terhadap obat tertentu. Sebelum mengonsumsi daun sena, sebaiknya kamu berkonsultasi dulu dengan dokter. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.